Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Arung Palaka Arung Palaka adalah Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 hingga 1696 Saat masih berkedudukan sebagai pangeran Ia memimpin kerajaannya dari hasil perjanjian bunganya antara VOC dan Kesultanan Goa pada tahun 1666 Ia bekerja sama dengan Belanda pada saat merebut Makassar Palaka pula yang menjadikan suku Bugis sebagai kekuatan maritim besar yang bekerja sama dengan Belanda Dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad lamanya Suku Bugis merupakan kelompok etnik yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan Penciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat Sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau Yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di kerajaan Goa Dan telah terakulturasi juga dikategorikan sebagai orang Bugis Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000 Populasi orang Bugis sebanyak sekitar 6 juta jiwa Kini orang-orang Bugis menyebar pula di berbagai provinsi Indonesia Seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, TKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau Di samping itu, orang-orang Bugis juga banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura Yang telah beranek pindah dan keturunannya telah menjadi bagian dari negara tersebut Karena jiwa berantau dari masyarakat Bugis Maka orang-orang Bugis sangat banyak yang pergi berantau ke manca negara Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu Dutero Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tempatnya Yunan Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis Penamaan Ugi merujuk pada Raja Pertama Kerajaan Cina Yang terdapat di Pamana, Kebupaten Wajo saat ini Yaitu Lasat Tumpugi Ketika rakyat Lasat Tumpugi menamakan dirinya Maka mereka merujuk pada Raja Mereka Mereka menculuki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang atau pengikut dari Lasat Tumpugi Lasat Tumpugi adalah ayah dari Wechudai Dan bersaudara dengan Batara Latu Ayah dari Sawari Gading Sawari Gading sendiri adalah suami dari Wechudai Dan melahirkan beberapa anak termasuk Lada Lipu Yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio Sawari Gading Okunaware Yang dipertuan diwarek adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Ila Jalihu dalam tradisi masyarakat Bugis Kisah Sawari Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luhu Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Butoh Kedatuan Luhu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan Dan merupakan asal mula lahirnya kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan bonek Kerajaan Goa, Kerajaan Sope, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sidenreng Rapang, dan Manda Di dalam epik La Galigo Terdapat versi menggambarkan sebuah wilayah pesisir dan sungai yang didefinisikan secara samar-samar Yang ekonominya berbasis pada perdagangan Pusat-pusat penting di wilayah ini adalah Luhu dan Kerajaan Cina Diucapkan Cina Tapi identik dalam pengucapan bahasa Indonesia ke Cina Yang terletak di Lembah Cenderana, bagian barat Dengan pusat istananya di dekat dusun Sarapao di distrik Pamanak Ketidakcocokan La Galigo dan ekonomi politik dengan realita kerajaan agraris rumuh Menyebabkan sejarawan bugis mengajukan periode intervensi Kekacauan untuk memisahkan keduanya secara kronologi Kerajaan Bonek Di daerah Bonek terjadi kekacauan selama tujuh generasi Yang kemudian muncul seorang Tomanurung yang dikenal Manurunge Rimataja Tujuh raja-raja kecil melantik Manurunge Rimataja sebagai raja mereka dengan nama Arumponek Dan mereka menjadi Dewang Legislatif yang dikenal dengan istilah adek Pitwe Manurunge Rimataja dikenal juga dengan nama Mata Silampoe Adapun adek Pitwe terdiri dari Matoa Ta, Matoa Tibojong, Matoa Tanete, Matoa Tanete Riawang, Matoa Macege, Matoa Ponce Istilah Matoa kemudian menjadi Arun Setelah Manurunge Rimatajang Kerajaan Bonek dipimpin oleh putranya Yaitu Laung Masa Peta Pendre Vesti Kemudian kemanakan Laung Masa Anak dari adiknya yang menikah dengan Raja Palaka Lahirlah seorang putra Pada masa Arung Bonek ketiga ini Secara masif Bonek semakin memperluas wilayahnya ke utara, selatan dan barat Kerajaan Makassar Pada abad ke-12, 13, 14 Berdiri Kerajaan Goa, Sopeng, Bone dan Wacu Yang diawali dengan krisis sosial Dimana orang saling memangsa laksana ikan Kerajaan Makassar kemudian mendirikan Kerajaan Pendamping Yaitu Kerajaan Taluk Tapi dalam perkembangannya Kerajaan Kembar ini Yaitu Goa dan Taluk Kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar Kerajaan Sopeng Kerajaan Sopeng Di saat terjadi kekacauan di Sopeng Muncul dua orang Kau Manuru Pertama seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurenghe Rigowari Yang kemudian memerintah Sopeng Riaja Dan kedua seorang laki-laki Dan seorang laki-laki yang memerintah di Sopeng Rilau Akhirnya dua Kerajaan Kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng Kerajaan Wajo Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah Yang berkumpul di sekitar danau Yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural Sepeninggal dia Komune tersebut berpindah ke Boli Yang dipimpin oleh seorang juga yang memiliki kemampuan supranatural Datangnya Lapauke seorang pangeran dari Kerajaan China Beberapa lama setelahnya Kemudian membangun Kerajaan Chinotabi Selama lima generasi Kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo Kerajaan Prawajo yakni Chinong Tabi Dipimpin oleh Raja-Raja Setelahnya Kedua putranya menjabat sekaligus sebagai aru Chinotabi V Yakni Latenri Bali dan Latenri Tipo Setelah mengalami masa krisis Sisa-sisa pejabat Kerajaan Chinotabi Dan rakyatnya bersepakat Memilih Latenri Bali sebagai raja mereka Dan mendirikan Kerajaan baru Yaitu Kerajaan Wajo Adapun rajanya berkelar Batara Wajo Latar Belakang Arung Palaka Arung Palaka Latenri Tata Lahir di Lamata Mario Riwawo Sopeng pada tanggal 15 September 1634 Sebagai anak dari pasangan Lapoto Bune Dan istrinya Wetendriswi Datuk Mario Riwawo Anak dari Latenri Rua Paduka Sri Sultan Adam Arung Pone Buneh Pernikahan Arung Palaka Pertama kali dengan Arung Kaju Namun akhirnya mereka bercerai Selanjutnya Ia menikah dengan Siradaeng Kalele Karaeng Balajawa Pada tanggal 16 Maret 1668 Sebelumnya Sebelumnya istri dari Karaeng Ponto Maronu Dan Karaeng Karundrung Abdul Hami Pernikahan ini Pernikahan ini pun tidak bertahan lama Pernikahan dari Bali Dari Bali BOW 2 Datuk Sopeng Dan sebelumnya menjadi istri Lasuni Ada Tuang Sidenre Pernikahannya yang keempat Dalam Dari Dalam Dari Pertama 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 Dari Pertama Adalah seorang jagoan yang ditakuti Batavia Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala Memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar Batavia Keperkasaan seakan dititahkan untuk selalu bersemayam bersamanya Pria Bugis Bonek dengan badik yang sanggup memburai usus ini Sudah malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an Ketika ia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkeraman dan keperkasaan Sultan Hasanuddin Batavia pada abad ke-17 adalah arena di mana kekerasan seakan dilegalisir demi mencapai tujuan Pada masa gubernur Jendral Johan, kekerasan adalah udara yang menjadi nafas bagi kelangsungan sistem kolomial Kekerasan adalah satu-satunya mekanisme untuk menciptakan ketundukan pada bangsa yang harus dihatik dulu Agar tahan dan siap menjadi sekrup kecil dari pasang naik kolomialisme Eropa Kekerasan itu seakan meneguhkan apa yang dikatakan filsuf Thomas Hobbes Bahwa manusia pada dasarnya jahat dan laksana serigala yang saling memangsa sesamanya Pada titik inilah Arung Palaka menjadi seorang perkasa bagi sesamanya Nama Arung Palaka terdapat pada sebuah arsip nasional Republik Indonesia Berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah yang pelan Berbagai referensi menyimpan sekelimut kisah tentang pria yang patungnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watangkone Arung Palaka adalah potret keterasingan dan menyimpan magma semangat yang menggebu-gebu untuk penaklukan Ia terasing dari bangsanya, suku Bugisbone yang kebebasannya terpasung Namun ia bebas sebebas merpati yang melesat dan meninggalkan sejak di Batavia Ia sang penakluk yang terasing dari bangsanya Malang melintang di kota sebesar Batavia Keperkasaannya Tian membunca saat kala ia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya Yaitu pria Belanda dan seorang Ambon yang juga berkasa Ketiganya membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas POC pada masanya Termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi Ketiga tokoh yang teralienasi ini adalah horor bagi jagoan pada masa itu Spielman adalah petinggi POC yang jauh dari pergaulan POC Ia tersisi dari pergaulan karena terbukti terlibat dalam sebuah perdagangan gelap saat masih menjabat sebagai gubernur POC Arung Palaka adalah pangeran bone yang hidup terjajah di dalam kawanan kerajaan gua Ia memberontak dan bersama pengikutnya mengarikan diri ke Batavia POC menyambutnya dengan baik dan memberikan daerah ke pinggiran Kali Angke Hingga serdadu bone ini disebut To Angke atau orang Angke Sedang Kapiten Jongker adalah seorang panglima yang berasal dari pulau Manipa, Ambon Dia punya banyak pengikut setia, tetapi tidak pernah menguasai satu daerah di mana orang mengakuinya sebagai daulat Akhirnya dia bergabung dengan POC di Batavia Rumah dan tanah luas di daerah Marunda dekat Cilincing diberikan POC kepadanya Wilayah tersebut sekarang bernama Pejongkeran Baik Spielman, Arung Palaka, dan Kapiten Jongker sama-sama berangkat dari hal yang sama yaitu Keterasingan Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda Spielman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertegup lutut di Makassar Dalam sebuah perlawanan paling dasyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami POC Bersama Arung Palaka, Spielman menghancurkan banteng Sombaupu Setelah terjadinya perjanjian Bungaya yang menjadi momok bagi POC Serta rintangan untuk menguasai Indonesia Timur Khususnya calur rempah-rempah Maluku Pada tanggal 18 November 1667 Arung Palaka sangat populer Sebab berhasil menaklukkan Sumatera dan membumihanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap POC Arung Palaka menyimpan dua sisi diametral Dari satu sisi hendak membebaskan bone Tapi di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara Kisahnya berawal pada tahun 1662 Dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpin Minangkabau di Padang Perjanjian yang kemudian disebut perjanjian painan itu Bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir Barak Sumatera Termasuk monopoli emas saliduk Sayang, rakyat Minang mengamuk pada tahun 1666 Dan menewaskan perwakilan VOC di Padang Bernama Jacob Ruiz Arung Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau Dalam ekspedisi yang dinamakan ekspedisi Vestret Bersama pasukan bone Ia berhasil meredam dan mematikan perlawanan rakyat Minangkabau Hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera Termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh Kekuasaan VOC diperluas Hingga ulakan di Pariyaman Di tempat inilah Arung Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan Sedang Kapitan Jongker punya reputasi menangkap Truno Joyo Dan diserahkan pada pegawai keturunan VOC keturunan Skotlandia Ketiga tokoh yaitu Spielman Arung Palaka dan Kapitan Jongker telah menaklukkan Nusantara Barat Tengah dan Timur Mereka punya andil besar untuk mengantarkan VOC pada puncak kejayaannya Pada masa Gubernur Jendral Joyo Tidak heran kalau ketiga tokoh ini menjadi tulang punggung kekuatan VOC pada masa itu Mayat Sueiker tidak berani menolak permintaan ketiganya Sebab mereka punya bala tentara yang besar Di luar ketiganya Ia hanya mengendalikan serdadu bayaran multibangsa dengan loyalitas yang rendah Akibat kekuasaan yang besar serta penguasaan monopoli emas ini Spielman berhasil menjadi Gubernur Jendral VOC pada tahun 1681 Sayangnya Isa menakjubkan dari tiga jagoan Batavia ini Harus berakhir dalam waktu yang tidak lama Musuh Spielman yaitu perwira asal Perancis Langsung bergerak Komandan perang yang memenangkan peperangan di Jochen, Kolombo, Tarenate, Buton, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini Berhasil mengungkap semua korupsi dan kejelasan Spielman Hingga akhirnya Spielman disingkirkan dari posisi Gubernur Jendral Ishak juga berhasil mempengaruhi Gubernur Jendral Kampuis Untuk menyingkirkan Kapiten Jongker Wilayah kekuasaan pria Ambon ini Di Pejongkeran Marunda dikepung Kemudian diserah Kapiten Jongker tewas terbunuh dalam penyerbuan itu Kepalanya dipancung dan dipertontonkan Pegikutnya dibunuh dan keluarganya diasingkan ke Kolombo dan Afrika Arumpone Boni Menggantikan ibunya sebagai Datuk Mario Riwawo ke-15 Mendapat kelar Agung Palaka sebagai hadiah Membebaskan rakyatnya dari penjajahan Makassar Diakui oleh Belanda sebagai Arung Patiru Palete dan Palaka di Boni Dan Datuk Mario Riwawo di Sopeng Bantaeng dan Bantoala 1670 Menyatakan penurunan paksa tahta paman kandungnya Pada tahun 1672 Dan dimahkotai sebagai Sultan Bone Dengan gelar Paduka Sri Sultan Saat Putih 3 November 1672 Andaya mengarahkan perhatiannya kepada Arung Palaka Sebagai wakil dari tema dan kepercayaan dasar yang sampai sekarang Menguasai kehidupan orang Bugis atau Makassar Dari sanalah dia mencoba mencari akar Sebab Arung Palaka rela bersekutu dengan POC Seraya memerangi saudaranya sendiri di kerajaan Goa Yang sedang jaya-jayanya Sebagai salah satu kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara pada abad ke-17 Jawaban persoalan itu Menurut Andaya kurang tepat Jika dicari dalam kerangka persaingan ekonomi Di wilayah bagian barat Laut Nusantara Antara kerajaan Goa dan VOC Yang memucak dalam barang Makassar 1666 hingga 1669 Sebagaimana diakini para sarjana lokal dan mancanegara Alasan pokok Arung Palaka bukanlah ekonomis politis Tetapi pengadaran yang meliputi siri Harga diri atau kehormatan dan rasa malu Pace Perasaan sakit dan pedih atas penderitaan saudara sebangsa Dan Sare Kepercayaan bahwa seseorang dapat memperbaiki atau mempercelek peruntungannya Dalam hidup ini melalui tindakan orang itu sendiri Tanpa memahami ketiga ciri kultural yang memegang peranan sangat penting Dalam sejarah Sulawesi Selatan Saat itu akan keruh selamanya menilai Arung Palaka Lagi pula anda yang percaya diktum sejarawan Bahwa masa lalu tidak ditulis untuk dinilai dengan nilai masa kini Dan oleh karena itu siri, pace, dan sare adalah bahan yang lebih baik dan adil Dipakai untuk menilai dan mengevaluasi kejadian penting pada abad masa itu Ketimbang standar masa kini Demikianlah dia memasuki dan memberi sumbangan penting dalam polemik yang sampai kini Masih berkembang diantara masyarakat Sulawesi Selatan Tentang Arung Palaka yang tokoh sejati Melawan tulen bukan pengkhianat dan penindas Berlatar belakang seperti itu Andaya memulai riwayat tokohnya dengan membahas sejumlah ciri tertentu budaya masyarakat Sulawesi Selatan Yang dikaitkannya dengan keadaan historis pada abad ke-17 Terutama perkembangan Islam dan perdagangan internasional Yang memuncak menjadi ketegangan antara Goa, Gone, dan VOC Yang hadir di sana sejak tahun 1601 Ketegangan yang dia perlihatkan dengan rinci menjadi latar kelahiran Serta mengisi pikiran masa kanak-kanak dan muda Arung Palaka Arung Palaka lahir sekitar tahun 1634 di Desa Lamata Sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone Ketika umurnya 8 tahun, Bone diperangi Kerajaan Goa dan berhasil menaklukannya Sejak berumur 11 tahun, Arung Palaka dan keluarganya dibawa sebagai sanggerak ke istana Goa Mereka beruntung karena menjadi pelayan tokoh penting dan jenius di Kerajaan Goa Di bawah asuhannya, Arung Palaka tumbuh menjadi pangeran yang mengesankan dalam olah otak maupun olah raga Meski dia terlibat aktif di istana Goa dan berkawan dengan para pemuda Makassar, Sirik, dan Pacek Mengingatkannya selalu sebagai putra dari seorang bugi Pembuangan dan bahwa rakyatnya menderita Awal tahun 1660, dia merasa penderitaan itu semakin hebat Karena harus menyaksikan 10.000 orang tua maupun muda diseret dari Bone ke Makassar Atas perintah Sultan Hasanuddin melalui Karaeng Karunruh dan Bupati Bone, Tobala Mereka dijadikan pekerja paksa penggali kanal di sepanjang garis pertahanan Pantai Makassar Agar ada pemisah antara Kerajaan Goa dan Benteng Panakuka Yang diduduki VOC Lantaran banyak yang sakit dan melarikan diri Seluruh bangsawan Bone dan Sopeng diperintahkan keluar dari istana Pekerjaan bersama rakyatnya Ini melipat gendakan pelajahan Sirik yang sudah diderita oleh rakyat Bone dan Sopeng Karena junjungannya dipaksa melakukan pekerjaan kasar yang tidak seharusnya Pelajahan Sirik itu menjadi cerita kolektif orang Bone dan Sopeng menebalkan Pacek di antara mereka Perlawanan pun dirancang Arung Palaka adalah salah satu perancangnya Tapi perlawanan itu patah oleh kekuatan Goa yang besar Ia terdesak Akhir tahun 1660 Ia meninggalkan Sulawesi Selatan bersama pengikutnya menuju Batavia Dengan bantuan VOC Tetapi dalam hatinya terpatri sumpah Tidak akan berhenti mencari cara untuk kembali Buat perhitungan dan memerdekakan negeri punik Setelah menunggu lima tahun Keinginannya terkabur VOC yang kagum akan daya tempur pelikut Arung Palaka Yang disebut Toangke diambil dari Kaliangke yang mengalir Melewati perkampungan Bugis di Batavia Saat membantu memadamkan pemberontak Minangkabau Mengajaknya memerangi Goa yang dinilai mengganggu kepentingan ekonomi VOC Andaya memberi ruang luas buat mengisahkan perang Makassar Salah satu yang menarik adalah ditunjukkannya psikologi Arung Palaka dan Cornelis Yang menjadi aktor utama pilihan VOC memimpin ekspedisi ke kerajaan Goa Keduanya menderita oleh apa yang mereka anggap ketidakadilan Sehingga rela berkorban apapun demi memulihkan nama Spilman yakin cuma kemenangan yang bisa membersihkan namanya Dari noda dipecat dengan tidak hormat Karena perdagangan gelapnya sebagai gubernur VOC Sementara bagi Arung Palaka Kemenangan akan membebaskannya dari beban berat bahwa sirinya telah mati Hanya dengan memulihkan sirinya dan rakyatnya Dia dapat memperlihatkan wajah di Sulawesi Selatan Dia yakin lebih baik mati untuk mempertahankan siri Ketimbang hidup tanpa siri Mati untuk memulihkan siri adalah mati dengan siraman gula dan santan Situasi psikologis itulah yang mendorong keduanya mentafsir ulang perintah VOC Hal lain yang menarik adalah kajian Andaya mengenai dampak perang itu atas rakyat Makassar Melalui cerita rakyat Bugis Dia memperlihatkan Arung Palaka dan perang Makassar dimaknai rakyat pedesaan Makassar Dan Bugis sebagai kemenangan rakyat dan keunggulan nilai-nilai mereka Yang didasarkan pada kebiasaan dan praktik yang sudah sangat tua dalam masyarakat Selesai perang Makassar Arung Palaka sangat memahami bahwa VOC telah menjadi kekuatan ji Tetapi bukan milik Sulawesi Selatan Perbedaan ini didasari dan dimanipulasi Untuk menciptakan dirinya sebagai salah satu penguasa atasan Yang berhasil dalam sejarah Sulawesi Selatan Jalan menuju ke sana dirintisnya tidak saja dengan kesadaran Dan tidak akan berbalik melawan VOC Yang telah memulihkan hidupnya dan rakyatnya Tetapi juga dengan selalu membuktikan kesetiaannya Ia rela meninggalkan negerinya pada Mei 1678 Untuk berperang membantu VOC menyelesaikan persoalan pengungsi Makassar Pimpinan Karain Galesong yang membantu perlawanan Truno Joyo di Jawa Akhirnya Andaya menyimpulkan Arung Palaka adalah tokoh yang diberkati visi dan kepiawayan politik yang kuat Sehingga mampu menggunakan pengaruhnya dengan efektif terhadap negara lokal Bahkan membuat pemerintah pusat VOC di Batavia Bergantung dan rela mengabaikan suara wakilnya Agar membelenggu Arung Palaka yang memaksa mereka semua berbagi mimpinya Akan Sulawesi Selatan bersatu Mimpi Arung Palaka dalam 30 tahun kekuasaannya berhasil diwujudkan Tetapi sekaligus membuat banyak pangeran dan pengikutnya yang tak setuju Dikarenakan politik kotor yang dilakukannya Sehingga mengakibatkan pangeran dan pengikutnya lari mencari rumah di tanah seberang Sehingga mewarnai sejarah daerah tujuan itu Inilah yang menurut Andaya sebagai warisan Arung Palaka Tidak hanya bagi Sulawesi Selatan Tetapi juga bagi Nusantara selain pribadinya Sebagai pemimpin yang sadar, paham dan teguh memegang serta menjalankan tradisi Sebagaimana tersebut dalam amanat leluhur yang tertulis maupun tak tertulis Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh